Surabaya Mengaji Serial Ramadhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Jadi yang pertama kita harus benar-benar pahami dulu tentang keutamaan 10 hari yang terakhir ini Akhir-akhir dari bulan Ramadan ini Karena dengan kita mengetahui betul tentang keutamaannya maka akan termotivasi Jadi kita ini untuk bersemangat dan memperbaiki Atau apa namanya semakin memperbaiki kualitas ibadah kita disitu Kemudian yang kedua Sebetulnya untuk kita ini bisa benar-benar memenuhi 10 hari yang terakhir dengan ibadah-ibadah yang lebih tentunya disitu Itu sebetulnya sudah kita harus tanamkan tekadnya di awal Ramadan Di awal Ramadan kita harus berusaha untuk semakin hari di bulan Ramadan itu semakin meningkat ibadahnya Termasuk juga di 10 hari yang terakhir Karena kalau tidak dari awal ya tidak ada kesadaran dari awal maka dikhawatirkan nanti Justru futur tidak hanya di akhir tapi mungkin di tengah-tengah sudah putus kan gitu semangatnya Nah maka dari awal dikuatkan dulu tekadnya diluruskan niatnya bahwa kita masuk ke dalam bulan Ramadan ini Untuk benar-benar merauh pahala di sisi Allah Dan terutama nanti di 10 hari yang terakhir itu Kita bisa tutup dengan kebaikan-kebaikan yang banyak Karena Nabi SAW sendiri juga mengatakan Sesungguhnya amal-amal itu bergantung pada akhirnya Juga para ulama juga menjelaskan Kalau ya seperti Ibn Raja pernah menjelaskan dalam kitab Kalau seseorang itu dari awal dia memperbagus ibadahnya sampai di pertengahan Maka dia hendaklah sempurnakan kebaikan ibadahnya itu di akhir Sedangkan kalau dia lalai di tengah-tengah atau lalai di awal sampai di tengah-tengah Meremehkan ya banyak ibadah yang dia tinggalkan Ibadah-ibadah sunnah yang dia tinggalkan Maka di akhir tutuplah dengan ibadah-ibadah yang lebih baik dari sebelumnya Nah demikian Jadi itu yang harus ditanamkan pada diri terlebih dahulu Nah di 10 hari terakhir ini tentu kita tidak terlepas dari gangguan-gangguan Ada gangguan mungkin ada diskon dari mal Karena kan menjelang rebaran biasanya Kemudian ada gangguan yang mungkin ajakan buka bersama oleh teman Yang mana nanti membawanya taraweh kita luput Nah untuk tips untuk menghindarkan gangguan-gangguan ini gimana Supaya kita bisa fokus di 10 hari terakhir Ramadan Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya Kiat-kiat yang awal tadi harus ditanamkan Kemudian yang kedua Harus tegas untuk menyatakan pada diri dan yang lain bahwa Ketika sudah sampai di akhir Ramadan Saya harus memenuhinya dengan ibadah-ibadah terbaik Sehingga ketika ada godaan-godaan itu siap dia untuk menolaknya Tentu dengan penolakan yang baik misalnya Ada undangan bukber Nah dia ingat 10 hari terakhir ini Ini yang paling besar gitu kan Pahalanya Maka dia kedepankan akhirat daripada Hanya sekedar bertemu dengan kawan-kawan Kalaulah seandainya Seandainya misalnya tetap Memenuhi undangan seperti itu Maka sekedarnya saja Mungkin hanya Sekedar datang Berbuka bersama sebentar Kemudian Segera Izin untuk Kembali Adapun seperti Di pasar-pasar ya Atau di mal-mal ini Sama dengan pasar ya Ada diskon besar-besaran Dan seterusnya Maka Ini ada satu usulan Atau Satu Apa istilahnya itu Tips dari saya Kalau memang Anda menginginkan untuk Beli pakaian baru Atau Membeli makanan-makanan atau semacamnya Belilah sebelum Ramadan Beli sebelum Ramadan Nanti ketika masuk Ramadan Sudah tutup Tutup Ya Tutup dompetnya Jangan ke pasar-pasar Karena gini Pasar-pasar ini tempat yang Paling buruk di atas muka bumi ini Dan tempat yang Termasuk tempatnya Tempat yang tidak disukai oleh Allah Bahkan itu tempat Dimana Syaitan memancangkan Bendera peperangannya Kepada manusia Nah Jangan kemudian kita kotori Di akhir Ramadan ini Dengan justru kita Memakmurkan Pasar-pasar ini Tidak memakmurkan Masjid-masjid Allah Yang merupakan tempat Paling mulia Nah disitu kita harus Sadari juga Hakikat dari pasar Seperti apa Maka insya Allah Dengan itu Kita tidak akan tergoda Untuk Ya Apa namanya Diskon-diskon tadi Jadi awal sudah Disiapkan Dan Benar ya Ketika kita Masuki 10 hari terakhir ini 10 hari yang terakhir ini Lebih utama daripada 10 hari yang awal Dan 10 hari yang kedua Iya jadi Dalam bulan Ramadan itu Di 10 hari yang terakhir Itu kan ada Satu malam yang istimewa Namanya Malam Laylatul Qadar Yang Allah mengatakan Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran Di malam Laylatul Qadar Apa Laylatul Qadar itu Laylatul Qadri khairun min alfi syahrin Malam Laylatul Qadar itu Lebih baik daripada Seribu Seribu bulan Artinya Ketika seorang hamba itu Beribadah di Malam tersebut Maka Allah akan mencatat Amalnya tersebut Melebihi Seribu bulan Nah ini kan Kesempatan luar biasa Ini datang hanya Satu tahun Sekali Kita ke pasar bisa Di luar Ramadan Mudah Masih banyak diskon-diskon Di luar Ramadan Kan begitu Jadi jangan kita Siasiakan Kesempatan ini Nah ini Yang menunjukkan Bagaimana 10 hari bulan Ramadan yang diterakhir itu Adalah Hari-hari yang Sangat utama Di sisi Allah SWT Dan ketika kita melihat Ini Sat Mungkin ada teman kita Atau Bahkan di lingkungan keluarga kita Yang di 10 hari terakhir ini Sudah mulai Futur Atau Lengah Padahal ini kan Detik-detik terbaik Di bulan Ramadan Ini bagaimana Menasehatinya Tipsnya Yang namanya Memberikan motivasi Yang terbaik adalah Kita sampaikan Ayat dan hadis-hadis Nabi SAW Tentang keutamaan 10 hari yang terakhir Terakhir Iya Kalau tidak bisa Secara langsung Kita sampaikan Mungkin kita bisa Perdengarkan Kajian khusus Tentang masalah ini Supaya Muncul motivasinya Kemudian yang kedua Kalau dari keluarga Misalnya ya Anak Misalnya dari Istri Atau dari kerabat Atau semacamnya Mungkin bisa dimotivasi dengan Selain daripada itu tadi Mungkin memberikan hadiah Atau memberikan Reward ya Penghargaan Bagi Keluarga Atau saudara Yang bisa Menghabiskan waktunya 10 hari terakhir ini Untuk melakukan Ibadah-ibadah yang Lebih dibandingkan Yang lain Maka Akan mendapatkan ini Dan itu ketika Idul Fitri Misalnya Paling tidak Disitu akan Muncul semangatnya Meskipun Kita juga ingatkan Bahwa ini semuanya Adalah demi kebaikan Akhiratnya Demi untuk mencari Keikhlasan Ikhlasan Wata Allah Tapi itu hanya Sekedar untuk Menumbuhkan semangat Mungkin dengan cara-cara Seperti itu Bisa memotivasi Bisa memotivasi Termasuk juga Mungkin Terkadang ya Dari entah kerabat Atau kawan Terkadang gak ada yang Nyuruh Atau gak ada yang Ngajak Misalnya Mau ikhtikaf Misalnya Sebenarnya ada niat Pengen ikhtikaf Dan di 10 hari terakhir ini Longgar dia Waktunya gak ada Kegiatan di luar Maka Mungkin Dia menunggu Barangkali Ada kawan saya Yang mengajak saya Ini jangan Segan-segan Jangan sungkan-sungkan Untuk mengajak mereka Untuk melakukan Aktivitas ibadah Di 10 hari terakhir ini Seperti itu Wallahu alam Syukur Terima kasih Atas pemaparannya Demikian Pemirsa sekalian Untuk episode kali ini Berkaitan dengan Topik kita Yaitu Detik-detik terakhir Jangan sampai lengah Semoga kita bisa Memaksimalkan Ibadah kita Di akhir bulan Ramadan Hingga Ramadan ini tuntas Demikian Kita tutup episode kali ini Dengan doa Kafatul Majlis Subhanallahumma Wahidika Asyadu Allah Ilaha Anta Astagfirullah Waduh Bilaik Kita berjumpa lagi Di episode berikutnya Insyaallah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya